Om, satu kata untuk Pido. Pido is the best. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan ya. Ya teman-teman, dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Luar biasa. Nah, openingku udah kayak calon presiden dan calon wakil presiden ya teman-teman. Ya, karena ini spesial banget teman-teman. Ini adalah video yang terakhir kita syuting di tahun 2023. Karena di tahun depan ya, tahun 2024 kita akan memulai lembar baru teman-teman. Sama seperti yang udah ada di sini teman-teman, kita akan mereview 6 unit armada terbaru dari PO Fido. Ini dia, kita bisa lihat teman-teman. Sudah berbaris di sini ada 6 unit. Yang pertama kita akan lihat yang ini julukannya Bunaken. Kemudian kita akan lihat yang kedua di sini teman-teman. Ini julukannya Nusa Penida. Oke, next kita akan jalan lagi. Kita lihat lagi di sini. Ini julukannya Java. Java ini merujuk ke Pulau Jawa ya teman-teman. Kemudian di sini ada yang julukannya Karimun Jawa. Nah, ini kalau kita lihat ya. Ini nama julukan-julukannya ini berasal dari nama-nama destinasi wisata di Indonesia. Luar biasa. Sesuai dengan stiker yang ada di bagian sampingnya. Pesona Indonesia. Kemudian kita lihat di sebelah sini teman-teman. Ada yang julukannya Sabang. Sabang salah satu pulau yang paling barat dari negara kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu destinasi wisata juga teman-teman. Dan yang terakhir ini dia. Borneo. Borneo. Pulau Kalimantan. Dan di video ini kita akan mereview. Mulai dari bagian eksterior serta bagian interiornya. Jadi silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa ya teman-teman. Like video ini. Subscribe official untuk channel Karoseri Adiputro. Dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman. Supaya seluruh Indonesia tahu nih. Bahwa hari ini. Di hari terakhir kegiatan produksi Karoseri Adiputro. Kita akan merilis 6 unit. Dari POV Dongga. Tanggung-tanggung. Langsung 6 unit. Luar biasa. POV Dongga. Ujuannya ke? Ke Lampung. Ke Lampung. Semoga lancar sampai di tempat. Di dalangan sesuatu apun. Terima kasih Pak Cip. Nah teman-teman. Sebelum kita review. Mulai dari bagian eksterior. Sampai dengan bagian interiornya. Kita mau ngobrol bareng nih. Dengan perwakilan dari POV Dongga. Di silahku. Sudah ada Bang Donald dan Bang Ferry ya Bang ya. Iya. Dan hari ini kita akan merilis ya Bang ya. 6 unit. Ini luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrol tentang Jet Dus 5 ini. Boleh dong Bang. Perkenalan dulu Bang. Mulai dari Bang Donald dan dari POV Do. Oke. Perlulakan nama saya Donald Trahani Nazar. Bisa dipanggil Donald. Saya Njato sebagai Direktur di PT Video Ternak Sunsa. Dan PT Video Ternak Sunsa ini spesialis di pariwisata ya. Oke. Dan ini unit terbaru kita. 6 unit. Hino RK 280. Dan kita juga bagian dari keluarga Gumarang Jaya. Oke. Saya sebagai cucunya. Dari Gumarang Jaya. Jadi PO Gumarang Jaya yang terkenal sejak tahun 1974 ya Bang ya. Itu luar biasa. Sekarang spesialis di pariwisata dengan POV Do. Iya. Ini teman-teman luar biasa. Nah Bang. Kalau domisilinya atau garasinya itu dimana Pak? Garasi kita di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Berarti sama kayak Gumarang ya? Iya. Sama kayak Gumarang Jaya. Satu pool. Satu pool ya. Oh gitu. Memang satu pool. Ah ya 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 ya. Terus kalau misalnya yang udah ada nih. Sebelum JB5 ini. Kalau ngetrip seringnya kemana ya Bang ya? Pernah banyak apa sih ke pulau? Jogja, Bali. Jogja lah, Bali. Mungkin Kaceh pernah kali ya? Iya. Iya sekarang juga ada yang lagi Kaceh. Oh gitu. Lagi ada yang Kaceh ya? Lagi ada yang Kaceh ya. Lagi ada yang Kaceh ya. Lagi ada yang Kaceh. Lagi ada yang Kaceh ya. Lagi ada yang Kaceh ya. Lagi ada yang Kaceh ya. Wah luar biasa. Karena memang spesialis ke pariwisata. Iya. Kota maka wisata. Banyak ya. Banyak kaca wisatanya ya. Ada ibu-ibu yang pengen Kaceh. Atau untuk dari sekolahan ke Bali. Lombok gitu ya Bang ya. Luar biasa. Kalau Bang Ferry berarti sebagai apa nih Bang? Kalau di sini saya sebagai marketing dan ngurus semua crew segala macem. Oke. Bang Ferry bagian dari marketing. Luar biasa. Crew segala macem semua saya ngurus. Oke. Udah berapa lama Bang di Vido? Kalau di Vido ya dari 2022 ya. Tapi kalau di Gumbarang saya dari tahun 97. Dari Gumbarang tahun 97. Loh usianya sama kayak aku nih teman-teman. Aku belum lahir. Bang Nona walaupun lahir luar biasa. Bang Ferry udah dari 97 di Gumbarang Jaya. Itu awalnya gimana tuh Bang? Memutuskan untuk ke Gumbarang Jaya? Dulu sih karena ada kakak juga sih di situ. Oke. Dari bawa ke Gumbarang Jaya. Betul. Dan pada saat itu memang Gumbarang Jaya istilahnya ya. Sebagai yang terbesar di Lampung. Luar biasa. Kita masih belum ada wisata sih. Betul. Reguler. Gumbarang Jaya, antar kota-kota provinsi ya. Dari Sumatera Barat ke Jawa ya Bang ya. Berapa lama dulu Bang? Perjalanannya? Dulu? Hmm. Kalau dulu bisa di gelang 27 jam. 27 jam ya. Dan sekarang juga istilahnya ya mirip-mirip segitu. Cuma lebih enak ya. Lebih enak-gelangnya. Sudah ada tol ya Pak ya. Luar biasa. Nah, kalau yang untuk pariwisata ini. Ini memang kursinya 50 atau bisa di custom gitu Bang? Sesuai dengan permintaan. Kalau kursi bisa di custom. Bisa di custom? Oke. Tapi kalau untuk yang Vido ya. Betul. Vido cuma bisa dikurangi saja. Oke. Dikurangi. Ini kan 50 ini teman-teman. Udah standar yang banyak dan nyaman. Karena ruga. Teman-teman bisa lihat ya. Kursinya ergonomis. Lebar. Dan yang penting dengkulnya gak mepet ya Bang ya. Walaupun 50 seat ya. Ini cakep banget sih. Terus. Kalau pertama lihat Jetboost 5 itu dimana Bang? Di Gias kita ya. Di Gias. Oh. Iya, di Gias kemarin di DSD. Wala. Iya, iya. Akhirnya dengan segala pertimbangan. Kita mengambil 6 unit ya. Iya. Untuk prosesnya ada kendala gak Bang? Maksudnya keterlambatan. Kalau menurut saya ini malah lebih cepat ini. Oh, dari perkiraan. Iya, dipercepat dari Adiputro. Di Januari pertengahan. Seharusnya Januari pertengahan. Tiba-tiba kok ditelepon sama Pak Mario ya. Iya, Pak Mario. Bisa di tanggal 23 diambil. Wow. Jadi. Tapi gak kaget. Ada untungnya ya. Iya. Bisa buat Nataru ya. Iya. Atau jangan-jangan nih udah ada jadwal mau disewa? Yang JB 5? Ini kemungkinan tanggal 26 sudah mulai jalan. 26 mulai jalan? Iya, seperti ini. Oke. Kemana tuh, Bang? Kira-kira. Karena ini kita dari Palembang dulu. Palembang. Iya, iya. Terkirui juga. Oh, Krui. Iya, iya. Krui itu daerah pesisir barat ya, berarti ya, Bang. Wah, luar biasa itu. Nah, teman-teman, jadi udah gak perlu ragu lagi untuk memakai jasa layanan dari PT Vido Transnusa. Iya, gak, Bang? Iya. Karena ini dari mana pun bisa. Dari Lampung, ya. Dari Palembang. Bisa drop ya di Palembang ya, Bang, ya? Bisa. Mau ke Bali, mau ke Lombok, ke Aceh pun bisa, teman-teman. Nah, Bang Donald sama Bang... Aduh, aku lupa namanya Bang. Bang Ferry. Bang Ferry, ya, seragak. Kayak gini, Bang Lom, ternan-ternan, Bang Toru. Ini abis ini kita mau nge-review bagian eksterior sama bagian interiornya, Bang, ya? Tapi sebelum aku review, boleh dong, Bang, testimoni nih. Ngeliat JB5, first impression-nya gimana? Monggo, Bang Donald. Ya, pastinya keren sih, ya. Dan itu juga pasti selalu ada semacam ikonik juga dari kita. Kita selalu single glass. Single glass, ya, terus apa namanya. Dan, ya, Adiputul sendiri yang udah dikenal dengan kualitas yang bagus kan. Jadi ya, kayak tunis-tunis baru tuh kayak, ah, seru nih, asik nih. Wah, thank you, Bang Donald. Kalau dari Bang Ferry, gimana, Bang? Ya, kalau saya karena di lapangan, ya? Iya, di lapangan, ha? Kebanyakan memang sih permintaan ke Adiputul. Oh, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Terbanyakan, ya. Ya. Permintaan konsumen, ya? Benar, benar, benar. Penyewaan, ya? Apalagi dari biru-biru. Ya, gitu, ya. Jet boost, ya, gitu, ya. Ya, siap, siap, siap. Amin. Ya, semoga kita bisa terus bekerjasama, nih. Membuat produk-produk terbaru. Yang tentunya nyaman buat penumpang kita. Dan ujung-ujungnya penumpang kita tuh puas. Akhirnya balik lagi. Ya, naik bis video lagi, ya, gak apa? BTW, nih, di bagian belakang tuh ada slogan. Kalau aku nggak salah, tulisannya Midok Geh Cak Cak. Kakak Fido. Kakak Fido. Nah, itu, itu bahasa Lampung atau bahasa... Bahasa Lampung. Bahasa Lampung. Artinya apa tuh, Bang? Jalan-jalan dong dengan video. Oh, gitu. Semacam itu artinya. Oke, nah itu, teman-teman, akhirnya terjawab, ya. Tapi soalnya aku nggak tahu, nih. Begitu melihat ke belakang, nih. Ada tulisan bahasa Lampung atau bahasa mana, nih? Aku kurang tahu. Bahasa Lampung. Ternyata bahasa Lampung, teman-teman. Artinya itu. Oke, Bang. Kalau gitu, sekali lagi, terima kasih banyak atas kepercayaannya bersama dengan Karoseria Adiputro. Semoga kita bisa ketemu lagi di rilisan-rilisan selanjutnya. Dan varian-varian baru dari PO Fido. Habis ini kita bakal review bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Jadi, stay tune, ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita review mulai dari bagian eksteriornya, di sini aku sekaligus keluarga besar dari Karoseria Adiputro ingin mengucapkan selamat dan semoga sukses selalu untuk seluruh bis, ya. Dari PO atau mungkin milik pribadi yang sudah dirilis di tahun 2023 ini. Semoga dengan rilisan-rilisan yang sudah dirilis di tahun 2023 bisa membawa kesuksesan khususnya untuk nanti di tahun 2024 dan tahun-tahun seterusnya. Dan di sini juga kita mau mendoakan untuk teman-teman yang mungkin masih bercita-cita ingin mengambil unit di Karoseria Adiputro. Kami doakan semoga di tahun 2024 ini bisa tercapai cita-citanya. Mari kita semua-sema katakan amin, ya, teman-teman. Supaya lebih dapet, nih, positive vibes-nya, teman-teman. Oke, sekarang langsung aja kita review mulai dari bagian eksterior. Ini dia. Kita ada di bagian tengah, teman-teman. Tiga unit di sini, tiga unit di sana. Dan kita bisa lihat lebih dekat, teman-teman. Ini dia. Jetboost 5MHD. Single glass, teman-teman. Kalau kita berbicara tentang single glass, yang pasti pandangan kita akan luas banget kalau kita duduk dari kursi paling depan. Nah, karena pandangan kita yang luas di sini, PO Pido dari member family of Gumarang Jaya membuat desain bagian depannya ini yang minimalis. Jadi cuma ada tulisan jetboost 5MHD, pariwisata, dan julukannya Karimun Jawa. Julukannya pun juga dibuat cakep, teman-teman. Di sini kita bisa lihat, ya, di bagian tengahnya warna silver chrome gitu, dan ada outline warna hitam, kelihatan minimalis, keren. Kemudian kalau kita geser lagi ke bagian sini, teman-teman, ada stiker lagi, nih. Ya, ini adalah stiker kesayangan kita, yaitu stiker Tuffcoat B0, yang merupakan sistem proteksi anti-karat yang dipakai di semua produk kursi adikutro. Mau itu minibis, mau itu bis besar, ada anti-karatnya, teman-teman. Jadi, di penghujung tahun 2023 ini, kita semua harusnya tahu lah ya, kalau semuanya ini sudah pakai anti-karat. Nah, apalagi PO Pido, ya, ini kan bermarkas di Lampung. Ya, Lampung, dan sering dipakai untuk jalan-jalan ke daerah pantai. Nah, di pantai itu, bahkan anginnya pun membawa partikel garam yang bisa mempercepat terjadinya korosi. Dengan adanya Tuffcoat B0, maka di sini kita bisa melawan, ya, proses korosi itu, karena ada anti-karat Tuffcoat B0. Terus, kemudian kita lihat di bawah sini, Pido. Ya, namanya unik, ya, dan gampang diingat. Pido. Ini merupakan gabungan dari nama anak pemilik perusahaan Pido, teman-teman. Luar biasa. Sebuah nama yang menjadi sebuah harapan, ya, untuk perusahaannya, kelak, semoga sesuai dengan tumbuh kembang anaknya, yaitu menjadi lebih sukses lagi, teman-teman. Kemudian, kita lihat di bagian sini, ada logo Hino. Ya, benar banget. 6 bis ini menggunakan sasis dari Hino, dengan tipe RK280 Euro 4, teman-teman. Luar biasa, 6 unitnya. Euro 4 semua. Wah, udah semakin ramah lingkungan lagi lah, kalau kita berbicara tentang Euro 4. Kemudian, kita udah nggak perlu terlalu ngenalin lagi lah, ya, sama bagian depan dari Jetbus 5. Lampu yang fituristik. LDD warna putih. Ini yang ini kombinasi kuning, ya. Di bawah sini ada bilet. 3 unit, ya, biletnya. Yang paling bawah, di sini untuk fog lamp. Ini untuk lampu jarak dekat. Dan ini lampu jarak jauh. Serta kalau kita lihat lebih dekat, di sini ada permainan texture 3 dimensi, dan ada texture 2 dimensi. Serta ada emboss logo Adiputro, di sebelah sini dan di sebelah sini. Dan tentu saja, nggak ketinggalan di bagian pinggirnya ada Garnish Stainless Black Chrome yang bikin tampilan dari bis ini. Jadi, semakin keren. Oke, sekarang kita langsung lihat aja bagian sini. Di sini ada pintu depan dengan model sliding. Ya, pintu depan ini by request, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa pesan pakai model sliding atau model swing tergantung sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, misalnya PO Vido ini di Lampung seringnya berwisata overland. Misalnya ke Jawa, atau mungkin ke Bali, atau mungkin bahkan ke Lombok ya. Nah, ini kan berarti sering lewat kapal penyeberangan. Yang mana di kapal penyeberangan itu sempit. Di sini ada mobil, ada mobil, ada mobil, ada mobil juga. Nah, dengan pintu sliding seperti ini, penumpang akan tetap leluasa keluar masuk pada saat di area sempit. Makanya, pintu sliding lebih hemat ruangan, teman-teman. Dan kalau kita lihat ya, di sini kita bisa lihat desain dari jet bus 5 single glass, entah itu MHD, SHD, gitu ya. Ini desainnya continue. Mulai dari ujung speaker sampai dengan ujung spion. Nah, makanya di sini kita ngedesainnya nggak cuma ngedesain eksterior yang terpisah dengan desain interior, tapi desainnya di sini ada kontinuitas. Oke? Nah, ini detil-detilnya yang harus teman-teman tahu dari jet bus 5. Kemudian, kita geser, teman-teman. Kita lihat di sini ada tulisannya Family of Gumarang Jaya. Kita semua udah tahu lah ya, PO Gumarang Jaya yang didirikan di kota Lampung sejak tahun 1974, teman-teman. Itu berarti di tahun 2024 ini, yang akan datang maksudnya, PO Gumarang Jaya sudah berusia ke 50 tahun. Wah, luar biasa ya. Selisih satu tahun lebih muda daripada koron seri Adiputro yang kita semua udah tahu ya, koron seri Adiputro didirikan sejak tahun 1973. Nah, kalau ini, PO Gumarang Jaya didirikan sejak tahun 1974. Ada beberapa kesamaan, teman-teman. Salah satunya adalah dirintis mulai dari minibis alias mobil kecil. Sama antara PO Gumarang Jaya dengan koron seri Adiputro juga sama-sama dirintis melalui produk-produknya yaitu produk mobil kecil. Nah, sampai sekarang PO Gumarang Jaya dan karos seri Adiputro tetap berkembang, tetap sukses, dan kita semoga akan selalu sukses bersama-sama. PO Gumarang Jaya, karos seri Adiputro, di tahun depan sampai 50 tahun selanjutnya kita akan terdepan bersama-sama. Luar biasa. Kemudian, kita lihat di bagian bawah ya, band depan dan belakangnya disini menggunakan suspensi lip spring. Ya, tapi nggak perlu khawatir teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang berpikiran, ah, suspensi lip spring keras. No, 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 no. Bantingan atau ayunan dari suspensi lip spring dari Hino RK2 80 Euro 4, ini generasi terbaru, udah lebih enak banget teman-teman. Lebih smooth. Kalau nggak percaya, langsung aja. Sensasinya dirasakan sendiri ya, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di bagian atasnya, disini, mulai dari bagian paling atas tuh, ada lampu mayang warna biru, yang warna aja, warna ice blue, senada banget sama warna biru tulisan PT Vido Transnusa. Luar biasa. Logonya keren ya. V, T, ya. V, dan T, teman-teman, Vido Transnusa. Disini ada lambang warna khas dari Vido dan PO Gumarang Jaya. Warna khas ini melambangkan warna khas dari Sumatera Barat, yaitu Marawa, teman-teman. Ya. Merah, kuning, dan ada hitam. Kemudian juga disini nama Gumarang Jaya ini juga khas banget teman-teman. Nama Gumarang ini diambil dari nama kuda dari kerajaan di daerah Sumatera Barat. Cinduamato nama kerajaan. Luar biasa. Darah minangnya ini benar-benar kental banget teman-teman. Mengalir sampai kenadi dari masing-masing perusahaan ini. Kita bisa lihat warna livery-nya. Ini ciri khasnya benar-benar begitu kita lihat ya. Wah, ini member family dari Gumarang Jaya dengan nama Hido Traslusa. Luar biasa. Aku suka nih sama perusahaan otobus yang benar-benar mempertahankan DNA-nya. Karena ini benar-benar jadi satu ciri khas dan bukti bahwa ketika kita mencintai tanah kelahiran kita insya Allah ya kita akan terus berkembang ya. Karena berkat dari leluhur-leluhur kita yang selalu mendukung kita teman-teman. Luar biasa. Next, langsung aja kita lihat disini ada bagasi tiga ruang teman-teman. Ruang pertama, ruang kedua dan ini ruang ketiga. Nah, bagasinya menggunakan bagasi dengan tipe leather frame yang masih ada pembatas bagian kiri dan bagian kanan. Tapi gak perlu khawatir ya. Ini satu bis isinya kapasitas 50 orang. Kalau satu orang bawa satu tas atau satu koper bisa tetap dimasukin semua ya. Tanpa mengganggu kestabilan dari bisnya. Jadi gak akan limbung-limbung gitu teman-teman. Konstruksi dari karoseria di Putro sudah didesain ya. Untuk muat barang-barang yang banyak. Ditambah lagi tentu saja dengan suspensi dari sasis yang membuat bis ini akan semakin nyaman. Next, kita lihat teman-teman. Di bagian sini untuk standar bodi MHD disini ada bagasi. Seperti ini teman-teman. Kalau standar di bodi HDD gak ada ya. Karena bodi MHD untuk bagasinya dari sini sampai ke sini ini 9 sampai 10 cm lebih luas ya. Lebih tinggi daripada yang HDD. Makanya kalau misalnya mementingkan bagasi silahkan ambil MHD tapi kalau pengen kabinnya yang lebih lega silahkan ambil yang HDD teman-teman. Oke? Ini luar biasa ada motif khas juga teman-teman. Bagian sini suspensi belakangnya pakai listrik juga. Nah, sekarang kita lihat di sini ada pintu belakang dengan model swing. Nah, teman-teman lihat begitu kita buka pintunya kita langsung disambut oleh desain interior interior yang keren ya. Nuansanya nyala gitu nuansanya. Kalau nggak percaya nanti kita akan lihat. Dan yang terakhir kita lihat di bagian belakangnya. Ini jujur ya livery yang paling unik teman-teman. Hei, ada kalian chat bentar. Nah, kita geser. Ya, ini dia livery-nya benar-benar unik eye-catching teman-teman bisa lihat ya. Ini garisnya merujuk ke atas. Kalau kita tarik garis tengahnya, ini merujuknya ke tulisan Adi Putro. Dan ada tulisan Midok Geh Caka Fido. Dan yang penting di belakang di sini ada fitur-fitur. Yang pertama ada kamera parkir yang berfungsi pada saat mundur dan ada sensor parkir. Jadi udah kayak mobil mewah ya. Ada kamera mundurnya dan ada sensor parkir. Dan kemudian di bagian sini teman-teman ini adalah permesinan duniawi ya. Euro 4 semakin ramah lingkungan lagi. Dan secara overall bagian belakangnya kita udah gak perlu berdebat lagi ya. Kita semua udah suka banget dengan lampu Jetboost 5 ada texture 3 dimensi ada texture 2 dimensi lampu sen dan lampu hazardnya model ngalir. Wah udah enak banget. Terus kita lihat teman-teman ke sebelah sini. Nah ini ada yang unik juga nih teman-teman. Kita lihat di bagian atas ya ada sticker anniversary edition. Ini bisa bermakna ganda teman-teman. Kenapa? Di tahun 2023 anniversary edition adalah milik karuseri Adiputro. Tapi di tahun 2024 beast terbaru ini adalah anniversary milik Gumarang Jaya. PO Gumarang Jaya. di usianya yang ke-50 dari tahun 1974. Tadi kita udah bahas ya. Luar biasa. Ini detil banget ya teman-teman ya. Stickernya pun untuk kebersamaan kita harus adiputro dengan Gumarang Jaya. Nah yang terakhir untuk review exteriornya kita lihat disini ada pintu darurat. Ya salah satu fasilitas keamanan yang ada di beast ini. Nah gimana teman-teman? Kita udah puas banget ya mereview beast ya dengan dimensi panjangnya ini 12 meter kemudian tingginya sekitar 3,7 meter dan lebarnya ini sekitar 2,5 meter. Habis ini kita langsung aja yuk review bagian interiornya. Let's go! Nah teman-teman kalau tadi kita review bagian exteriornya di unit Karimun Jawa sekarang kita ada di Sabang. Nah disini kita bisa lihat ya sebagai bispari wisata biasanya akan ada tour leader. Nah disini di PO Vido tour leadernya diletakkan di tengah supaya posisi dari tour leader lebih enak teman-teman. Kenapa lebih enak? Karena kadang-kadang tour leader itu kan ada yang cewek dan biasanya helper atau kru dari beast itu cowok. Nah ini kan berlainan jenis ya teman-teman ya berlawanan jenis jadi supaya lebih nyaman posisi hidupnya maka baiknya tour leadernya dipisah antara tour leader dengan crew teman-teman. Terus kita bisa lihat ya disini nuansanya warna abu-abu request dari PO Vido untuk nuansa interior disini ada pilihannya ada yang warna abu-abu ataupun warna keren tergantung sesuai dengan kebutuhan serta selera dari masing-masing perusahaan otobus. Dan kalau kita bisa lihat ya disini sebagai tour leader gak perlu khawatir ya karena mungkin orang-orang melihat disini ya dengan desain single glass akan terlalu silau dan bisa bikin panas gak perlu khawatir karena disini ada tambahan louver AC di bagian sini oke ini dia teman-teman ruang tour leader ini untuk helper ini untuk driver nah sekarang kita akan lihat ruang penumpangnya yuk let's go nah ini bisa dimiringin teman-teman tinggal di tarik seperti ini nah ini nah teman-teman ini dia interior ruang penumpangnya kita bisa lihat ya dengan nuansa warna abu-abu seperti ini kita akan dapatkan sebuah kontras dari kursinya yang ada aksen warna kuning dan oranye serta ada warna biru di bagian sampingnya luar biasa POV detail-detail desainnya ini benar-benar menakjubkan ya di dalam bis ini sudah ada fasilitas yang lengkap banget teman-teman kita mulai dari fasilitas keamanan karena keamanan adalah yang paling utama jadi di samping kursi driver disini akan ada APAR atau alat kemadam api ringan teman-teman tau kan kelanjangan dari APAR kemudian di bagian atas kita disini ada dua unit jendela darurat yang diletakkan di bagian depan dan di bagian belakang serta di bagian paling belakang akan ada pintu darurat dan di antara dua kaca samping disini contohnya yang warna oran akan ada palu darurat pemecah kaca terus kita akan lihat fasilitas hiburannya teman-teman mulai dari TV yang ada di belakangku ini ini ukurannya gede banget teman-teman nah ini ukuran 43 inci ya sudah terintegrasi dengan Android jadi teman-teman bisa langsung nonton Youtube atau Netflix ya dari TV ini oke ini dia kita tutup lagi nah seperti ini tutupnya teman-teman sampai bunyi jeglek gini ya terus kita bagian sini ya lihat teman-teman ada speaker yang terletak dari ujung depan sampai dengan ujung belakang jadi teman-teman duduk di depan maupun di belakang sama-sama dapat kualitas suara yang cakep banget dan tak lupa disini ada jam dinding serta di bagian sini ada USB port charger nanti kita akan lihat nah sekarang ada fasilitas apa aja sih di bagian belakang langsung kita lihat aja yuk teman-teman let's go ke belakang nah teman-teman ini dia bagian belakangnya kita bisa lihat ya disini ada TV dengan ukuran 24 inci jadi kalau misalnya teman-teman duduk di tengah ya teman-teman akan dapat TV juga nih mulai dari baris ini sampai paling belakang ada TV terlihat kan bagian sini kemudian disini yang tadi kita udah sebutin ya ada pintu darurat disini ada jendela darurat nah kalau teman-teman lihat ya disini nuansanya warna abu-abu dengan nuansa warm white ya dari ujung depan sampai ujung belakang warm white 2700 Kelvin dan disini ada penutupnya seperti ini oke jadi ini kita berasa kayak ada di dalam pesawat ya teman-teman asik banget gak tuh seperti ini very nice dan ini kursi di bagian belakangnya ada 6 ya 12 baris kanan 12 baris kiri ditambah 6 di bagian sini totalnya ada 50 kursi buatan Aldila ya teman-teman lebih suka duduk di mana belakang atau depan kalau misalnya teman-teman sukanya duduk di belakang berarti teman-teman ini termasuk orang yang heboh nih teman-teman karena bener-bener bisa meramaikan perjalanan dengan duduk di belakang ini tapi kalau misalnya teman-teman yang sukanya duduk di kursi paling depan ini biasanya teman-teman adalah orang yang suka ngeliat pemandangan suka ngomong sama driver dan bisa menikmati perjalanan dengan lebih kalem nah gitu oke kalau gitu sekarang kita langsung aja yuk coba duduk di kursi paling depan nah teman-teman ini dia kursi paling depan di belakang driver teman-teman mungkin jadi satu area yang paling teman-teman incer ya untuk didudukin ya ini kursi 1C kalau biasanya pakai penomoran 1A 1B 1C atau 1D tapi saya kurang tahu nih untuk nanti di PO video penomoran kursinya akan seperti apa yang jelas kalau teman-teman duduk di sini teman-teman akan dapat view yang luas ya di bagian depan ya samping seperti ini nggak ada penghalangnya teman-teman terus juga teman-teman akan dapat sekat model terbaru ya yang bentuknya unik ini menjorok depan jadi bisa menambah legroom kita anti dengkul mepet ya teman-teman ya seperti ini kemudian di bagian sini ada tatakan bisa buat naruh botol atau naruh makanan di sini terus kita lihat fasilitas yang paling esensial yaitu kursinya teman-teman ini kursi buatan Aldila ya teman-teman bisa lihat lebar enak ergonomis dan tebal kayak gitu di sini ada armrest yang bisa kita naikin dan kita turunin seperti ini dan ini kursinya bisa kita rebahin atau bisa kita senderin caranya gampang tinggal tekan tombol warna merah ini terus nah dorong seperti ini oke ini adalah kemirigan maksimal dari kursinya jadi kalau misalnya lagi kosong nih di belakang gak ada orang ya bisa nih teman-teman rebahan maksimal seperti ini tapi kalau misalnya ada orang ya jangan ya nanti kejepit ya terus di bagian sini ya kalau mau dikembalikan secara otomatis tinggal tekan aja dan kalau misalnya teman-teman duduk di gang atau di pinggir kaca ada tuas di sebelah sini ya untuk nyenderin dan negakin kursinya terus kita lihat lagi teman-teman di bagian atas kita dia ada louver AC model terbaru dari ZBUS 5 di bagian tengahnya ada 2 unit USB port charger nah disini aku mau ingatin teman-teman USB port charger ini cuma boleh digunakan untuk ngecas HP gak boleh buat ngecas powerbank laptop, kamera dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita dan disamping dari USB port charger disini ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca seperti ini tentu saja di sebelahnya akan ada looper AC yang bisa kita atur arah hembusan AC kita mau ke arah kita ke samping ke depan ke belakang atau mau kita sumbat hembusan AC nya supaya kita gak ngerasa terlalu dingin ini bisa banget teman-teman dan yang terpenting ya bagian lightingnya yang paling estetik nih teman-teman ada ambient light dengan emboss logo di putro dan ada ambient light lagi motif V wah ini V ini sebenarnya ya teman-teman ya dari angka romawi untuk jet boost 5 karena 5 itu kan berarti V tapi ini bisa cocokologi ya bisa V berarti Vido teman-teman luar biasa nih motif V ya seperti ini rasanya duduk di kursi paling depan gimana teman-teman kita udah puas banget ya nge-review mulai dari bagian eksterior dan bagian interiornya semoga menambah informasi baru untuk teman-teman dan menambah minat teman-teman untuk naikin bis keren ini PO Vido Transnusa dari Lampung oke kita akan ketemu lagi di video selanjutnya di tahun baru 2024 sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai terima kasih juga untuk para pelanggan kami ya di tahun 2023 semoga kita bisa ketemu lagi di tahun 2024 dan kita akan terus sukses bersama terdepan bersama Karoseria Adiputro dengan pelanggan-pelanggan setia kami oke tentunya teman-teman tak lupa ya apapun itu sasisnya Karoseria tetap Karoseria Adiputro ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati